Pemirsa Depi mendapatkan kursi paling depan para orang tua dan murid di sebuah sekolah dasar negeri 4 Kedokan Agung. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat rela datang sejak pukul 4 pagi. Bahkan agar tak direbut orang lain, orang tua murid ini menggembok dan mengikat bangku dan meja. 3, 2, 1 Inilah aksi para orang tua murid bersama anak-anaknya di hari pertama sekolah di S. Negeri 4 Kedokan Agung Kejamanan Kedokan Binder, Kabupaten Indramayu, Subuh Tani. Para orang tua sengaja datang subuh hari demi mendapatkan bangku terdepan di dalam kelas untuk anak tercinta. Tidak hanya datang sejak pukul 4 pagi tadi, bahkan ada pula yang datang sejak hari minggu kemarin untuk mendapatkan kursi terdepan. Uniknya, para orang tua siswa ini, agar tidak direbut orang lain, sejumlah orang tua mengikat bangku dan kursinya dengan tali plastik. Bahkan ada pula dengan kunci gembok. Tradisi berebut bangku terdepan di sekolah dasar negeri 4 Kedokan Agung ini sudah menjadi tradisi setiap datangnya tahun ajaran baru. Tadi ada yang sempat pakai gembok juga ya Bu ya? Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh gitu. Kalau ibu sendiri pakai apa? Pakai hati. Tali rapia? Iya, tali rapia. Padang-pali kan bisa diputus. Oh putus. Ini semenjak berebut ini dapat bangku yang keberapa anak ibu? Kedua. Kedua? Iya. Oh gitu. Dipercaya dengan duduk di kursi terdepan, si buah hati dapat langsung berkomunikasi dengan guru, menerima pelajaran lebih baik dan diharapkan jadi anak yang berprestasi. Dan tradisi setiap ajaran baru, orang tua wali murid untuk mencari tempat yang di depan. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat hidup yang di depan. Supaya belajar anaknya, mungkin anggapannya supaya lebih jelas, lebih informasi yang disampaikan oleh bapak ibu guru supaya dapat. Selain ajang perkenalan bagi orang tua dengan sekolah baru buah hatinya, kegiatan mengantar anak di hari pertama sekolah di nilai penting dilakukan. Karena bisa menjembatani koneksi antara orang tua, guru dan sekolah. Sehingga banyak informasi yang didapatkan untuk pendidikan si anak. Dari Indra Mayu Jawa Barat, Pak Iskandar, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!